Pemirsa kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Kali ini melibatkan sebuah mobil CR-V dengan pengendara motor yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami patah kaki hingga dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi pada Jumat 14 Oktober 2022 pagi di Jalan Lintas Jambi Sabak Zon 5 WKS yang melibatkan sebuah mobil merek Honda CR-V dengan sepeda motor. Atas kejadian ini, satu pengendara motor terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah. Diketahui mobil CR-V yang dikendarai oleh alias Welo, mantan Bupati Lingga Kepulauan Riau ini, datang dari arah Sabak menuju Jambi dan menabrak pengendara sepeda motor jenis Verza yang pada saat itu datang dari arah berlawanan. Pada kejadian tersebut, mobil yang dikendarai mantan Bupati Lingga Kepulauan Riau ini sempat hilang kendali sehingga menabrak kendaraan pesepeda motor tersebut dan mengakibatkan mobil yang dikendarai mantan Bupati Lingga ini masuk ke dalam kanal parit, jalan lintas Jambi Sabak berikut juga motor yang ditabrak. Kasat lantas Polres Tanjung Jabung Timur, Ibtu Agung Prasetyo Sugiono menerangkan, kronologis awal kejadian laka tersebut, yakni mobil CR-V yang dikendarai oleh alias Welo melaju dari arah Sabak ke Jambi. Pada saat kondisi cuaca sedang hujan, dikarenakan pandangan pengendara terbatas yang mengakibatkan alias Welo menabrak pesepeda motor yang membawa keranjang kerupuk. Jumat tanggal 14 Oktober 2022, kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Jambi dan Morasaba. Untuk informasi awal, korban mengalami patah kaki dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk penyebab kecelakaan sedang kami dalami, anggota Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan TP-TKP dan Ola TKP. Untuk kendaraan sudah diamankan di Polres Tanjung Jabung Timur. Untuk saat ini, Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur sudah mengamankan barang bukti mobil dengan keadaan rusak parah tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur dan masih dilakukan penyidikan atas kejadian tersebut.